Mungkin kamu melihat semakin ke sini, semakin banyak orang itu ingin mulai jualan online. Namun, mungkin kamu juga penasaran atau bingung sebenarnya jualan online itu kita harus mempersiapkan apa sih dan mulai dari mana? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andreas dari social media market.raddy. Tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan bahas sebenarnya ada 3 skill yang wajib kamu pelajari sebelum kamu itu mulai jualan online. Dan apa aja skill itu? Langsung aja masuk ke layar Redbox saya. Nah, sebelum kita bahas skill, teman-teman, kita wajib tahu dulu ternyata atau framework yang bisa dibilang ya jualan online itu intinya cuma seperti ini. Yang pertama itu ada traffic, ya. Jadi, kamu harus punya traffic dulu. Apa itu traffic? Nanti kita akan bahas. Lalu, offer. Offer itu adalah penawaran dan offer itu berbeda dengan produk. Yang mana kalau misalkan nih, teman-teman, lihat ya. Kalau misalkan saya ingin jualan produk supplement diet, misalkan ya. Saya nggak hanya jualan produk supplement diet aja. Tapi, kita memberikan sebuah penawaran atau sebuah bonus lah ya, istilahnya. Contohnya, kamu nggak hanya jualan supplement diet, tapi kamu juga jualan dengan dia membeli supplement diet, dia bisa mendapatkan e-book panduan diet selama 30 hari. Misalkan, konsultasi gratis dengan pakan nutrisi atau banyak bonus-bonus lainnya. Jadi, offer itu berbeda kalau dengan teman-teman itu hanya sekedar jual produk aja ya. Lalu, ketiga adalah sales. Jadi, bagaimana kamu mengubah mereka jadi calon membeli? Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah traffic. Jadi, traffic itu apa sih? Traffic itu, singkatnya, traffic itu udah lalu lintas. Atau yang biasa dikenal dengan jumlah kunjungan ya. Pada sebuah website, toko online, forum, portal berita, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman, bayangkan. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah promosi, sudah menulis copywriting, sudah bikin desain yang cantik, tapi nggak ada yang lihat. Tentu kan dia bercuma juga. Kenapa? Karena nggak ada traffic-nya. Nah, kalau kita ngomongin traffic, traffic itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya organik atau gratisan. Yang kedua itu berbayar. Nah, organik atau gratisan itu ada berbagai macam. Seperti contohnya social media marketing. Social media marketing itu seperti teman-teman buat konten di media sosial ya. Di Instagram, di TikTok, atau di YouTube mungkin. Terus marketplace, jadi kamu bisa memanfaatkan traffic atau lalu lintas dari marketplace ya. Entah itu si Oren atau si Ojo, bebas ya. Lalu mungkin OLX mungkin atau YouTube juga ya. Jadi, ini adalah beberapa sumber traffic yang bisa kamu pakai dalam saat kamu itu ingin jualan. Lalu yang kedua itu berbayar ya. Jadi, seperti yang kita tahu, karena berbayar itu ya iklan ya. Jadi, kita iklan di Facebook dan Instagram, iklan di Google dan YouTube mungkin, iklan di TikTok, atau iklan di marketplace. Jadi, kamu tinggal pilih dulu nih. Kamu mau pakai traffic yang mana. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah ada budget lebih atau teman-teman ingin lebih cepat. Ya, saran saya teman-teman bisa pakai yang berbayar gitu kan. Tapi, kalau misalkan teman-teman belum ada budget dan teman-teman ingin belajar dari nol ya. Teman-teman juga bisa mulai dengan traffic organik. Jadi, ada dua jenis traffic yang bisa kamu pakai. Tinggal kamu pilih dulu. Namun, poinnya adalah kamu harus belajar untuk generate ya. Atau bisa mendapatkan traffic ini. Karena tanpa traffic, percuma aja teman-teman. Ibarat teman-teman di sini sudah promosi ke banyak orang, tapi nggak ada yang melihat ya. Jadi, sebenarnya teman-teman, singkatnya, ada tiga skill untuk yang kamu wajib miliki saat kamu itu ingin mulai jualan online. Yang pertama, kamu harus punya traffic ya. Jadi, pastikan konten-konten kamu ada yang melihat. Pastikan kamu punya traffic yang cukup. Yang kedua, tentu saja copywriting. Kenapa? Karena cara kita berkomunikasi di media sosial atau di media online ini kan lewat tulisan kan. Yang mana, kalau misalkan lisan, komunikasi kan ada dua ya. Ada lisan dan tulisan ya. Kalau misalkan lisan ya tinggal ngobrol seperti ini. Tapi kalau tulisan, tentu kamu nggak bisa buat tulisan yang sembarangan. Gimana caranya kita membuat sebuah tulisan yang persuasif dan bisa memengaruhi orang untuk melakukan tindakan tertentu. Yang dinamakan copywriting ya. Lalu yang ketiga, ada skill yang namanya basic design teman-teman. Jadi, setidaknya ya teman-teman yang ingin jualan online ya harus paham lah sedikit tentang desainnya. Kenapa? Karena ya orang kan melihat tulisan dan gambar kan. Jadi ya setidaknya teman-teman juga harus belajar tentang desainnya. Dan terkait desain, cukup gampang kok. Kamu juga bisa belajar pakai kanva ya. Atau kalau desain video gratis itu juga pakai in-shot ya. Jadi ada berbagai macam tools atau alat atau aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk belajar desain ya. Dan ini aja teman-teman, tiga skill yang wajib kamu punya sebelum kamu ingin mulai jualan online. Dan nisya ya saat kamu punya tiga skill ini, itu akan memudahkan kamu untuk bisa jualan online ya. Dan pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar pemasaran atau jualan di sosial media. Kamu juga boleh berikan komentar atau tanggapan atau ide-ide konten berikutnya yang kamu ingin kita bahas. Ya tentunya itu akan sangat termanfaat sekali buat kita ya. Dan itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain.